Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami disini ingin memperstasikan Tampose kami yang berjudul Oda Nobunaga Narekishi History of Great Oda Nobunaga Kama kami terdiri dari 5 orang Yaitu saya sendiri yang masih malah Yang kedua ada Fadiahaya Ramihanum Yang ketiga ada Fetri Nuraini Yang keempat ada Holisa Dan yang terakhir ada Mutiara Rahma Putri Baiklah kita beralih ke pembahasan yang pertama Yaitu tentang kelahiran Oda Nobunaga Oda Nobunaga adalah Salah satu tokoh Jepang dari zaman Senggoku yang paling terkenal hingga saat ini Ia memiliki watak yang keras Namun visione dan karismatik Hingga ia menjadi seorang pemimpin Yang sangat ditakuti sekaligus Dihormati oleh kawan maupun lawannya Oda Nobunaga Dilahirkan sebagai Seorang putra Dari Damyo Rendah Yang bernama Nobuhide Oda Di Oari pada tahun 1534 Selanjutnya saya akan menjelaskan Tentang masa muda dari Oda Nobunaga Pada awal masa remajanya Ia dikenal memiliki sifat yang kurang ajar Sembrono dan kasar Pada saat kematian ayahnya di tahun 1551 Ia melemparkan kemenyan di altar Dan bersikap kasar pada pengikut ayahnya Yang tengah berduka Inilah yang menyebabkan ia diberi julukan Oari No Otsuke Atau si bodoh dari Oari Padahal beliau sengaja melakukan itu Agar masyarakat dan musuh-musuhnya Tidak mengetahui sifat dan kecerdasan aslinya Nobunaga sejak masih muda Juga memperlihatkan sifat jenius Dan tindakan gagah berani Baiklah Sekian dari saya Terima kasih Baiklah Saya akan menjelaskan Tentang klan Oda Dan perselisian keluarga Lahir sebagai powerist Oda Nobuhide Nobunaga harus bersaing Memperebutkan hak Menjadi kepala klan Dengan adik kandungnya Oda Nobu Yuki Kekuatan penentang Nobunaga Seperti klan Takeda Klan Asakura Pendukung kuil Enrakuji Dan kuil Isyama Hongaji Dapat ditaklukkan Berkat bantuan Ashikaga Yoshiaki Berikut beberapa pertempuran Antara Nobunaga dan Nobu Yuki Pada tanggal 24 Agustus 1556 Nobu Naga memadamkan pemberontakan Yang dipimpin adik kandungnya sendiri Oda Nobu Yuki Oda Nobu Yuki terkurung Di dalam istana Suemori Yang dikepung pasukan Nobu Naga Sang ibu Dota Gozen Harus datang Untuk menengahi pertempuran Di antara kedua putranya Dan Nobu Naga diminta Untuk mengampuni Nobu Yuki Pada tahun berikutnya 1557 Nobu Yuki kembali Menyusun rencana pemberontakan Nobu Naga yang mendengar Rencana ini Dari laporan khas Shibata Katsue Berpura-pura sakit Dan menjebak Nobu Yuki Untuk datang menjenguknya Ke istana Kiyosu Nobu Yuki pun dihabisi Sewaktu datang ke istana Kiyosu Sementara itu Perselisihan terjadi Di dalam klan Oda Yang terdiri dari banyak keluarga Dan vaksi Klan Oda mengabdi Selama tiga generasi Untuk keluarga Oda Yamato no Kami Oda Nobutomo Memimpin keluarga Oda Yamato no Kami Yang menjabat Shu Godai Untuk distrik Shimoyon Provinsi Owari Nobu Naga bukan merupakan Garis keturunan utama Klan Oda Sehingga Oda Nobutomo Berniat menghabisi Keluarga Nobu Naga Yang dianggap Sebagai ancaman Nobu Naga menaklukkan Penguasa istana Inuyama Bernama Oda Nobu Gyo Yang sebenarnya Masih satu keluarga Nobu Naga berhasil Mengalahkan Oda Nobu Yasu Dan mengusirnya Dalam pentempuran Ukino Pada tahun 1559 Keluarga Nobu Naga Berhasil memegang Kendali kekuasaan Provinsi Owari Setelah menang Dalam pertempuran Melawan klan Imagawa Dan klan Saito Nobu Naga Menjadi penikut Ashikaga Yosyaki Dan diangkat Sebagai pejabat di Kyoto Baiklah Sekian penjelasan dari saya Saya lanjutkan Ke rekan saya selanjutnya Pada masa kepemimpinannya Nobu Naga Dikenal dengan Pemimpin yang memiliki Kebijakan yang sangat Kontroversial Seperti Penolakan terhadap Klan yang sudah mapan Dan pengangkatan pengikut Dari keluarga Yang asal-usul Keturunannya itu Tidak jelas Nobu Naga Juga berhasil Memenangkan Banyak pertempuran Di zaman Senggoku Ini berkat Penggunaan Senjata api Model baru Selain itu Nobu Naga Ditakuti karena Tindakannya Yang dianggap Sangat kejam Seperti Perintah Membakar Seluruh penentang Yang terkepung Di kuil Eneryaku Sehingga Ia mendapat Julukan Sebagai Raja Iblis Baik Terima kasih Kepada Presentator Sebelumnya Saya akan Melanjutkan Penjelasan Mengenai History of Grid Oda Nobu Naga Di bagian Part Akhir Hayat Oda Nobu Naga Oda Nobu Naga Sendiri Diketahui Menjalankan Kebijakan Pasar Bebas Atau yang disebut Dengan Rakuichi Rakuza Dan Melakukan Survei Wilayah Pada saat itu Nah Seperti Yang dikisahkan Sebelum Sebelumnya Oda Nobu Naga Ini adalah Sosok yang Sangat Angkuh Jadi Dia Juga Memperlakukan Para rekan Atau pengikutnya Itu Dengan Angkuh Juga Nah Diketahui Inilah yang Nampaknya Membuat Salah Satu Pengikutnya Yaitu Yang bernama Mitsuhide Akechi Merencanakan Siasat Pemberontakan Atau Pengkhianatan Kepada Oda Nobu Naga Nah Pengkhianatan Yang dilakukan Oleh Mitsuhide Akechi Tadilah Yang dikenal Dengan Insiden Honoji Nah Dimana Di insiden Inilah Oda Nobu Naga Memutuskan Untuk Bunuh Diri Atau Yang disebut Dengan Sepuku Dalam Istilah Jepangnya Penyerangan Yang dilakukan Oleh Mitsuhide Tadi Tercatat Dalam Sejarah Itu Terjadi Pada Tanggal 21 Juni 1582 Yang Mana Dikala Itu Mitsuhide Membawa Satu Pasukannya Untuk Mengepung Dan Menyerang Kuil Honoji Yang Kala Itu Memang Dihuni Oleh Oda Nobunaga Serta Meminta Pasukan Lainnya Untuk Menyerang Myokakuji Nah Pada Saat Pada Saat Ini Oda Nobunaga Yang pada Saat Itu Hanya Membawa Rombongan Kecil Kecil Menjadi Kewalahan Terpojok Akibat Serangan Mendadak Yang Dilakukan Oleh Mitsuhide Tadinya Nah Karena Dia Merasa Terpojok Dan Kewalahan Oda Nobunaga Pun Melakukan Sepuku Atau Bunuh Diri Tadi Untuk Terhindar Dari Kematian Nya Yang Tragis Nah Disinilah Tetapi Namun Motivasi Dibalik Pengkhianatan Mitsuhide Ini Sampai Saat Ini Memang Belum Pernah Terungkat Dan Ini Menjadi Bahan Debat Diantara Para Ahli Sejarah Sejak Lama Tetapi Banyak Yang Berspekulasi Juga Bahwa Kenapa Si Mitsuhide Ini Melakukan Pengkhianatan Terhadap Oda Nobunaga Karena Mitsuhide Ini Sendiri Telah Mendengar Rencana Jahat Yang Direncanakan Oleh Nobunaga Sendiri Terhadap Dirinya Dan Kelompoknya Jadi Intinya Oda Nobunaga Meninggal Di dalam Insiden Honoji Dan Dia Melakukan Sepuku Atau Bunuh Diri Sendiri Walaupun Sebenarnya Dia Diserang Oleh Akechi Mitsuhide Sekian Dari Saya Dan Bagi Para Audiens Yang Menonton Video Ini Semoga Mengerti Dengan Penjelasan Kami Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh